Intro Assalamualaikum mams Assalamualaikum teman-teman Kali ini aku bikin dimsum Ada yang kukus Dan juga ada yang dibikin seperti Kuah ya, terus ini untuk Bahan-bahannya, aku pakai 1 wortel ukuran Sedang, terus diparut Dan ada dada ayam, kulit ayam Dan juga 1 telur ayam Resep lengkapnya langsung cek di kolom Deskripsi ya Ini aku masukkan ke dalam chopper semuanya Lanjut kita mau bumbuin Nah ini untuk bumbu-bumbunya Aku ada bawang putih goreng atau bisa juga Diganti dengan bawang putih Lanjut tambahkan kaldu bubuk, gula pasir Lada bubuk, kecap asin Minyak wijen dan juga saus tiram Kalau teman-teman biasanya Tim bawang putih digoreng dulu Atau utuh aja nih, bisa komen ya Nah ini dimasukkan aja ke chopper Kalau gak punya chopper, di blender juga boleh Ini dihaluskan, lanjut disini Nanti aku mau tambahkan Secukupnya potongan daun bawang Nah bagi mami yang gak suka daun bawang Ini bisa di skip Kalau udah tinggal di chopper lagi Sampai dia tercampur, data lalu Pindahkan ke dalam wadah seperti ini Oke langkah selanjutnya disini Aku tambahkan 5 sendok makan Tepung tapioca, ini sebenarnya Boleh lebih ya, kalau kalian rasanya Mau kayak kenyal agak Keras gitu, kalian bisa tambahkan Sekitar 10 sendok makan Tapi karena aku mau isianya nanti itu Lebih juisi dan juga lembut Aku pakai tepung tapioca nya sedikit aja Nah disini, mohon maaf ya Ini kulit dimensanku ini kualitasnya kurang bagus Jadi kayak ada yang nempel gitu Kalau dia ambil perlembar Satu-satu nanti dia bakalan sobek Ini kita masukkan 1 sendok makan Lalu lipat bagian pinggirnya Kurang lebih seperti ini Lalu lakukan hingga adonannya selesai ya Kalau atasnya kurang pipih Bisa kita pipihkan dengan sendok seperti ini Nah kalau udah selesai Ini tinggal diberi isian Sorry, bukan isian ya Ini diberikan topping sesuai selera Disini aku pakai potongan sosis Kalian bisa pakai potongan wortel Atau potongan smoked beef Atau yang lainnya Nah ini untuk yang dimensanku kuahnya ya Sebenarnya ini basicnya kayak pangsit kuah Kalian bisa bikin juga dengan kulit pangsit Diisi dengan isian daging giling juga Disini aku pakai 400 ml air Secukupnya daun bawang Kaldu bubuk Garam, gula pasir, lada bubuk Dan kalau mau lebih wangi Bisa ditambahkan sedikit aja minyak wijen Oke ini kita tinggal dulu Biar airnya mendidih Next kita panaskan dulu Panci atau dandang seperti ini Ini aku udah panaskan sekitar 5 menitan Lalu tata semua dimsum Tapi untuk tipsnya disini Agar nanti kulit dimsumnya Tidak menempel di bagian alas panci Kita olesi dulu Alas pancinya dengan secukupnya minyak goreng ya Atau minyak sayur Kalau udah tinggal ditata semua dimsum Yang udah kita bentuk tadi Kalau udah ditata semuanya Ini kita kukus pakai api sedang Selama kurang lebih 20 menit ya Disini tutup pancinya Sengaja aku berikan kain yang bersih Agar nanti dia tidak rembes gitu Tidak Airnya itu tidak masuk ke dalam dimsumnya Nah ini air rebusan untuk kuah dimsum Mudah jadi Ini aku masukkan dimsum Yang aku bentuk berbeda Seperti itu Tapi ini optional aja Mau dibikin full dimsum kukus Atau dimsum rebus Kayak gini juga boleh ya Sesuai selera aja Temen-temen Ini dia hasilnya Ini bisa ditambahkan Biar lebih enak gitu Pakai cabai ya Biar makin pedes mantep gitu Nah ini dimsumnya udah 20 menit Ini mau aku pindahkan ke wadah ya Ini kurang lebih hasilnya banyak banget Aku gak ngitung Aku lupa Nah seperti ini Cantik ya Ini bisa juga untuk ide jualan Tinggal siapkan aja Mika yang kecil Lalu kita masukkan di dalamnya nanti Terus kita streples Ini cakep banget Kalau disini dimsum biasanya Harganya dijual sekitaran 2000 sampai 2500 Per piecesnya ya Kalau di tempat kalian Biasanya berapa nih Bisa komen di bawah ya Terima kasih banyak yang sudah mau menonton Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan plus share Terima kasih Wassalamualaikum